Apa itu bahagia? Bahagia ini terkait dengan sesuatu yang tidak kelihatan, psikologis. Kalau masalah sakit jantung, diabetes, gula darah, darah tinggi, kita pergi ke dokter. Tapi kalau masalah yang terkait dengan psikologis, itu namanya ilmu nafs, ilmu pengetahuan, nafs jiwa. Maka ada psikolog yang tahu. Apa kata orang psikologi, psikologi tentang bahagia? Mereka definisikan kalau bahasa Arabnya, As-sya'uru bil itmi'nan, rasa tenang. Itulah bahagia. Jadi yang mau dicari orang dalam hidup ini adalah, As-sya'uru bil itmi'nan, rasa tenang. Kenapa orang, anak-anak muda itu kenapa dia pacaran? Kalau ditanya, mau teman curhat ustaz, mau cari ketenangan. Kenapa orang mesti punya duit? Saya kalau punya duit ini tenang. Kenapa orang, mohon maaf, pergi ke diskotik? Saya capek, lelah kerja, saya mau ke karaoke, saya mau menikmati uang saya. Mau tenang. Semuanya hidup, mau tenang. Kenapa orang ke gunung? Mau tenang. Kenapa menyelam? Mau tenang. Kenapa orang naik motor? Riding. Semuanya ingin as-sya'uru bil itmi'nan. Mau mencari ketenangan. Jadi, lalu bagaimana dengan ajaran Islam? Apa itu bahagia? Maka kalau kita lihat dalam hadis Nabi SAW, ada dalam Suha'i Al-Bukhari. Siapa yang di awal harinya, paginya, bangun tidur, aminan fi sirbihi. Jiwanya tenang. Nah, jadi memang, kenapa ada kesesuaian antara ajaran Islam dengan psikologi? Al-Hikmatu Dallatul Mu'min. Hikmah itu milik orang beriman. Aina wajadaha fahu'a haqqubiha. Dimanapun dia menemukannya, berarti itu milik dia. Mohon maaf, na'udzubillah, kalau cincin saya ini hilang. Lalu saya ketemu di jalan. Dipegang orang. Saya kenal cincin ini. Saya tahu. Maka saya katakan, itu milik saya. Betul itu milik saya. Ma'udub, ustaz tadi saya ketemu di jalan. Ya, milik saya. Jadi, hikmah itu milik orang beriman. Dimanapun dia dapati, maka dia mengamalkannya. Walaupun dipegang oleh seorang psikolog, ilmu jiwa, maka sesungguhnya itu punya kita. Maka, ketenangan dalam hati. Apa yang membuat tenang? Nah, ini lagi. Setelah kita tahu bahwa bahagia itu adalah tenang. Yang membuat tenang itu apa? Tidak sama semua orang. Yang satu yang membuat dia tenang itu kalau hujan. Saya kalau hujan, Pak Ustadz, saya tenang sekali. Kalau yang satu, enggak. Saya yang membuat saya tenang itu kalau panas. Kenapa bisa berbeda sama-sama manusia? Kenapa yang satu kalau hujan, dia tenang. Yang satu kalau panas, dia tenang. Ternyata, yang bilang kalau hujan ini, saya tenang. Dia nanam kelapa sawit. Kelapa sawit, kalau hujan, buahnya bagus. Yang bilang kalau panas, saya tenang. Dia nanam karet. Karena kalau habis karet itu, batang karet itu dipotong, ditake, kata orang Melayu. Turun hujan, habislah cair semua. Tak ada bisa besok untuk dipanen. Orang yang sama, tinggal di tanah yang sama, standarnya, standar bahagianya berbeda. Yang satu kalau udah panas, aduh senang sekali saya panas. Yang satu kalau udah hujan, kalau udah panas, aduh. Kenapa dia senang panas? Dia jual es krim. Dia jual es buah. Tapi yang satu kalau udah hujan, senang sekali dia. Karena kebetulan dia bercocok tanam. Jadi, kenapa orang mendapatkan ketenangan yang berbeda? Karena motivasi yang berbeda. Karena ada background yang berbeda. Back belakang. Ground, latar belakang yang berbeda. Apa yang menenangkan hati pedagang? Modal serendah-rendahnya, dengan untung setinggi-tingginya. Apa yang menenangkan hati seorang arsitek? Ya, kalau yang berada di pikirannya, bisa diwujudkannya secara nyata, dalam bentuk kondominium, bangunan, rumah, villa, hotel. Dia bahagia sekali. Berapa lama kebahagiaan itu bertahan dalam hatinya? Ketenangan itu. Nah, memang kita perlu bahas, kenapa orang menjadi tenang? Dan apa yang membuat dia bertahan lama pelang? Maka dalam hadis dikatakan, siapa yang di awal hari pagi hatinya merasa tenang? Mu'afan fi jasadihi, badannya sehat. Paginya tenang, badannya sehat. Wa'indahu kutu yaumihi, kuts artinya makanan. Makanan pokok. Lebih khusus lagi, kuts, pakai kutu, kuts artinya makanan pokok. Ada yang dimakan hari ini? Faka'annamah hizat lahud dunia bihadha firiha. Maka dialah pemilik dunia berserta isinya. Jadi standar bahagia dalam Islam itu simple sekali. Tiga saja. Hati tenang, badan sehat, ada yang dimakan. Maka kitalah pemilik dunia. Apa yang perlu kita pikirkan? Jangan terlalu larut melihat masa lalu. Sedih berkepanjangan. Jangan terlalu cemas melihat masa akan datang. Ketakutan yang tak berhenti. Memicu asam lambung. Naik darah tinggi. Jantung koroner. Gula darah. Detak jantung. Emosi tidak stabil. Nikmati saja yang ada sekarang. Bangun tidur. Alhamdulillahillazi ahyana ba'lama amatana wa ilaihi musyur. Lihat. Alhamdulillah badan sehat. Ada yang bisa dimakan hari ini? Makan. Faka'annamah hizat lahud dunia bihadha firiha. Maka engkaulah pemilik dunia berserta isinya. Berapa banyak orang kaya. Jangankan bayar dokter, spesialis, dokter pribadi. Rumah sakit bisa dia beli. Tapi kesehatan tak bisa dia beli. Kita bisa beli tempat tidur yang harganya 100 juta. Pergi ke mall nampak 100 juta. Orang-orang kaya tuh upil sama dia 100 juta. Tapi ada yang tidak bisa dibeli. Apa? Tidurnya gak bisa dibeli. Tempat tidurnya bisa. Tapi tidurnya tidak. Kebahagiaan adalah ketika kita bisa menikmati apa yang bisa kita nikmati sekarang. Tidak terlampau melihat masa lalu. Ada pun masa lalu yang penuh dosa, maksiat. Kita bertawabat. Mandi tawabat. Solat sunat tawabat. Lalu kemudian masa kecil penuh penderitaan. Anggap itu sebagai bagian dari pendidikan. Husnuzon pada Allah. Allah ingin mental kita menjadi orang yang kuat. Menjadi orang yang tegar. Lebih berserah diri pada Allah. Dekat kepada Allah. Ada pun yang masa akan datang. Karena berapa banyak orang sudah siapkan kos-kosan seratus pintu. Untuk persiapan pensiun. Saking takutnya. Kenapa orang korupsi? Karena takut. Kenapa orang main proyek? Karena takut. Takut nanti gak makan setelah pensiun. Takut anak nanti tidak sekolah. Takut, takut, takut. Pada sesuatu yang tidak mesti ditakutkan. Allah sudah menjamin. Segala sesuatu ini dijamin Allah SWT. Dan kita ada usaha dan ikhtiar. Anak-anak kita ini kita sadarkan saja. Bahwa kamu saya sekolahkan. Dikasih modal. Secukupnya. Dikasih mata kail pancing. Dengan batang pancing. Dengan tali pancing. Ikan satu lautan itu milikmu. Akan diberikan Allah SWT. Jadi kita tanamkan itunya. Bukan kita siapkan. Nah ini kulkas penuh untuk kamu. Dimakannya habis. Masak, 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 habis. Tapi kita katakan. Lautan beserta telur, ikan, musta isinya itu semua dari Allah untuk kamu. Aku cuma bisa memberikan pancing ini saja. Kita tidak boleh juga meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, susah melarat. Antada'ahum alatan. Yataka'fafuna ala'nas. Jangan tinggalkan mereka dalam keadaan miskin, susah melarat, meminta-minta kepada manusia. Menurut hadis yang pertama ini, tiga saja. Aminan fi sirbihi. Hati dalam ketenang. Mu'afan fi jasarihi. Badan dalam keadaan sehat. Indah wukutu yaumihi. Ada yang bisa dimakan. Dia adalah pemilik dunia beserta isinya. Dia adalah orang yang paling mahal. Dia adalah orang yang paling mahal.